Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, minginkan dia Untukkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya Untuk dia, hanya padanya Untuk dia Abang, kamu gak bisa nyanyi, disuruh nyanyi bang Boong Gak bisa bang, saya kan musik bang Bukan dulu kamu tuh jadi penyanyi cover dulu kontennya Itu iseng-iseng doang bang sebenernya bang Gak, jadi aku tuh kepoin akunmu Oh gitu ya? Dan aku sampe ke paling ujung gitu Dan kau tuh dulu justru belum bikin skesa kayak sekarang Dulu tuh bikin cover gitu Iya bener Iya kan? Karena gak laku ya? Gak laku Kenapa gak laku? Karena bang Anji masih bagus banget, jadi susah Lu kan beda Gak gak, jadi aku mau tau Awalnya tuh kamu memang memulai jadi content creator itu sebelumnya jadi cover-cover dulu ya Musisi cover gitu ya Sebenernya sih dari kecil itu aku suka acting bang Acting? Sebenernya dari acting Terus ngumpulin duit nih Dari SMP sampe SMA buat ke Jakarta tuh Oke Ke Jakarta? Bener ke Jakarta Jadi aku SMP sampe SMA tuh dibilangin sama orang Kamu tuh gak punya uang apa? Masa selalu bawa bekal dari rumah nih bang? Aku selalu masak telur tuh Sudah dikasih uang sama orang tua Tapi aku ya udahlah Tetap bawa bekal sampe SMA Lulus SMA Aku punya mimpi ya Kalo zaman dulu itu belum ada sosial media itu belum Terlalu lumayan Niatku udahlah ke Jakarta aja lah Malam jam 3 itu bang Bener-bener kayak orang tua tuh Ngapain kamu? Ngapain? Udah lah kamu gak usah jadi-jadi kayak gitu Ngapain sih? Aku tuh suka acting gitu loh bang Oke oke Mau ikutan jadi acting di sinetron atau apa? Gitu jaman dulu tuh pengennya gitu Iya bener pengennya gitu Terus aku tuh dimarahin di apa Aku tetap Udah beli tiket soalnya Oke Udah beli tiket Udah beli tiket Tapi aku udah beli tiket ya udah gak apa-apa Akhirnya sampe Jakarta tuh bang Aku tuh gak tau apa-apa bang Keluarga gak ada Siapa-siapa tuh gak ada bener-bener kayak Eh aku sampe Jakarta ini mau kemana gitu loh bang Terus aku ingat Jadi bener-bener gak ada tujuan? Gak ada Sama sekali gak ada tujuan Dan aku tuh cuman ya Uang yang kukumpulin dari SMP sampe SMA Itu bener-bener ku tabung gak makan untuk Jakarta Taman-taman ku tuh udah tau lah bang Aku gak pernah ke kantin Bener tapi tiba-tiba Tinggal dimana? Nah itu bang Pertanyaannya adalah Aku masih bawa uang ya kan? Aku cari ajang audisi nyanyi Walaupun aku tau nih Pasti udah gak lolos kan? Kok gitu? Kenapa? Kenapa emang? Ya karena aku pesimis sama suara aku gitu loh bang Tadi aja udah pales-pales gen? Don Ya kalo pales nih sekarang karena udah kaya Akhirnya ikut audisi itu Supaya aku bisa dapet temen Itu intinya Aku cuman cari gimana caranya aku bisa dapet temen di Jakarta Akhirnya ikut audisi kan Oh tuh banyak banget tuh bang Oke Dapet temen lah akhirnya Gapapa nih bang sebut Gapapa nih bang sebut Ya gapapa ya This is youtube Oke Indonesia Idol aku dulu pernah ikut Aku juga ikut kok Gagal juga ya bang ya? Oh seles Kita gagal Coba bedanya akhirnya aku sukses jadi penyaji Kau enggak? Aku sukses apa sekarang bang ya? Content creator dong Tunggu, tunggu Akhirnya setelah dapet temen Aku dapet temen Akhirnya oh kan aku muka males lah bang Aku ini dari Kalimantan Samarinda Gak punya tempat tinggal gitu kan Terus aku bingung Udah lah ke rumahku aja lah Gapapa nih Udah gapapa Oh yaudah Oh siapa? Strategi Strategi gitu loh bang Jadi emang niatnya untuk cari temen Oke Akhirnya berteman lah sana sini Banyak temen Tinggal di Jakarta Ya mungkin kurang bisa kontrol diri ya Jadi uangnya tuh habis sia-sia lah bang Habis sia-sia Tapi gak pernah ikutan casting atau apa gitu? Aku tuh pernah mau ikut casting bang Itu pernah mau ikut casting Tapi Banyak kayak bang Aku jadi takut banget Oke Jadi penyebabnya salah satunya Akhirnya gak ikutan casting gara-gara banyak Iya Jadi mereka itu Mau nih kayak Untuk Aku masih muda nih Belum kayak gini nih Ganteng banget dulu Ganteng Ganteng Gak sekarang masih ganteng Ya jadi dulu tuh masih muda Terus kayak Ya udah gapapa ikut aja Tapi tuh Ya gitu Takut lah bang Akhirnya aku gak jelas kemana-mana Ke mana-mana Untuk biaya hidup doang Oke Akhirnya balik Awalnya gak mau balik Malu bang Karena udah di Samarinda Itu udah Orang-orang itu di kampung ku tuh bang Wah pada ngejekin semua Aku itu dihina Gitu ngapain sih Ke Jakarta paling gak akan jadi juga Iya Gagal ngapain sih Kayak gitu Gak jelas lah kamu Itu tuh udah kalo sampe-samarin Aku sampe Dulu tuh Susah banget lah Untuk beradaptasi di rumahku sendiri Aku tuh udah kayak gak mau keluar rumah lagi bang Aku tuh kayak Diem gini kan Aku tuh kayak Bingung aku harus apa Karena semua orang itu udah tau Itu tahun berapa berarti Pas balik ke Samarinda lagi akhirnya Itu 2013 Kalau gak salah bang Terus apa yang memutuskan kamu jadi konten kreator Jadi gini bang Aku kan tinggal di daerah Di Samarinda Dan itu susah banget lah Aku selalu berpikir Gimana caranya Aku tuh waktu kecil Suka nulis cerita bang Nulis cerita, gambar Terus ada cerita-ceritanya gitu kan Aku mikir gimana caranya Aku tuh bisa berkarya Walaupun gak di Jakarta gitu bang Aku mikir Wah gimana kalo sosial media aja Kayaknya nih 2013 tuh Ya Facebook, Twitter, Instagram belum tuh Belum 2013 belum 2014 aku akhirnya Nganggur setahun nih Gak kuliah Kalo disuruh orang tua lah Aku mau kuliah aja lah Ya 2014 aku kuliah 2014 Nah aku tetap Optimis lah Gimana caranya aku bisa Dikenal karyaku gitu bang Oke, jadi gak gak Dikenal karyanya Atau kamu pengen jadi artis? Sebenernya dua-duanya bang Kalo artis itu kan Bisa terkenal lewat cara apapun ya Bisa jadi apapun Cuma kalo karya Ya banyak juga artis yang gak berkarya Waduh Jadi apa Aku pengen dikenal karyaku sebenernya bang Oke Karena aku pengen Karyaku dikenal orang banyak Oke terus akhirnya meng-cover-cover lagu? Awalnya nih Awalnya gimana ya yaudah Meng-cover-cover lagu Soalnya kan aku memang Suka main musik Awalnya juga main band Gitu-gitu lah main gitar Cover-cover Kok belum bisa ya gimana ya? Gak ngangkat ya? Gak ngangkat bang Padahal ganteng udah suara lumayan Lumayan bang ya Lumayan lah ya Lumayan jelek lah Lumayan lah Awalnya lumayan lah Terus tiba-tiba Gimana caranya ini? Gimana? Akhirnya aku selalu berpikir Walaupun aku kuliah Aku tetap berpikir gimana caranya Bisa diangkat Terus muncul lah itu Dubsmash gitu Zaman dulu itu Dubsmash ya Akhirnya Dubsmash Akhirnya bikin-bikin kayak gitulah Bikin-bikin Jadi Ya ma'ah Ya gitu-gitu lah Ustadz-ustad lah Inilah inilah Banyak lucu-lucuan lah Gitu kan Lucu-lucuan aja Ya dari situ Agak terangkat sedikit Berapa followers? Saat itu? Saat itu waktu Lagi don't judge me challenge Yang gini-gini Orang Mukanya pada ganteng Kalau dibuka aku Mukanya langsung jadi mama Gitu lah bang Jadi kayak beda sendiri loh Zaman dulu masih booming Tapi sekarang udah kayak Ya udah lah Kalau orang bikin sekarang Apaan sih? Zaman dulu itu masih booming Akhirnya Dubsmashnya turun Aku tuh bingung Followers berapa saat itu? Itu udah 10 ribu tuh bang Udah 10 ribu Udah tinggi ya? Udah tinggi Udah lumayan lah Aku bingung Aku harus apa nih bang Gak boleh 10 ribu diginiin doang Apa karyanya cuma sampai sini doang? Akhirnya Akhirnya Aku mau bikin feedgram Tapi aku gak punya kamera Aku gak punya modal Uangku udah habis semua Aku mau minta orang tau juga udah malu Gitu lah bang Oke Akhirnya Ada temanku lah bang Yang kameraminku sekarang nih bang Yang di sebelah situ? Oh iya Yang pake kacamata gitu Oh yang sering ada di feedgram Ya Yang gue drom-drom kayak cemah itu lah bang Yang suka jadi temennya Fatma Tapi kau cemburu Gitu-gitu lah Akhirnya dia ngasih tau lah Riko ini ngasih tau Pi bikin video yuk Katanya Oh boleh nih ya Tapi kamera gua gak ada nih Ya udah gak apa-apa Pake kamera aku aja Itu langsungnya itu jauh betul bang Jadi Tele Dan itu tele Kameranya harus jauh banget Dan goyang-goyang gitu loh Sejaman dulu Pertama kali bikin feedgram Terus aku udah gak usah malu Aku bikin feedgram pertama kali Di jalanan Itu pake sepeda anak kecil Terus kayak Model-model lucu-lucuan Iya Pake sepeda tapi di jalanan orang-orang Belum yang romansa Belum Gitu lah Akhirnya Tapi sebenernya aku ngeliat Kontenmu tuh yang feedgrammu tuh Yang ngangkat tuh Yang romansa-romansa gitu A-a bener Langsung sama Fatma gak waktu itu? Belum Oh sama siapa? Sama siapa? Bang jangan naik disini bang Sama siapa? Alam pelayan disini Pintu keluar disini dimana bang? Dulu itu Itu aku liat tuh Drama itu cocok banget Bagus sekali waktu itu Maksudnya kemistri kalian tuh jadi gitu Gimana ceritanya? Memperkeruh kayaknya ini bang Apa? Memperkeruh suasana ini bang Ada apa? Ada apa ya bang? Gak Aduh bang Itu di depan ada soalnya dia bang Fatma sini dong Fatma Bisa-bisa Kok ini gak pulang nih bang? Tuh Halo Fatma Halo Halo Songs Alo 105 Ko Halo